Assalamualaikum Juki apa Luffy? Apakah ini One Piece versi lokal? Harta karun? Apakah jangan-jangan iya? Santai Gak gitu juga konsepnya saudaraku Tapi kalau kalian emang butuh banget Tontonan animasi apalagi versi lokal Tapi dengan kemasan cerita yang ringan Dengan pendekatan cerita yang mirip-mirip Kisah bajak laut anime Jepang Sini-sini-sini, tonton ini aja deh Tau Juki Ngikutin filmnya dan juga serialnya Dari beberapa tahun lalu Tapi ya mohon maaf Aku salah satu orang yang tidak begitu Amaze dengan ceritanya Bahkan banyolannya yang justru kurang kena Buatku sebagai penikmat semua bentuk Cerita animasi Setelah sekian tahun, gak pake melebih-lebihkan nih ya Cuma mau bilang Ginilah harusnya dari dulu Ah, lama kali Si Juki The Movie Harta Pulau Monyet Semua berawal dari kondisi keuangan keluarganya Yang makin menjerit Angkot babenya sepi peminat gara-gara ojol Dan sejak itu Juki tuh berusaha mencari inovasi Buat mengembalikan situasi Sikat cerita Juki menemukan sebuah peta harta karun Peninggalan nenek moyangnya Bersama dengan Profesor Junet, Babe, dan emak Si Juki pun memulai petualangan berburu harta karun Di sebuah pulau misterius Dibantu oleh seorang pemburu harta karun wanita bernama Susie Dalam petualangannya Mereka harus menghadapi berbagai rintangan Mulai dari segerombolan bajak laut Yang dikenal sebagai bajak laut badai Ada monster, pasukan monyet Hingga kutukan yang dapat menyebabkan bencana yang luar biasa Susah sih kalau emang mau mencari ide yang orisinil Karena hal ini emang lumber sekali dilakukan industri animasi dunia Dunia ya, bukan Indonesia aja Sesuai judul thumbnailnya Juki rasa One Piece Ya, bukan Juki yang akhirnya makan buah iblis Terus punya kekuatan seperti Luffy One Piece Enggak Cuma ada banyak referensi yang diambil dari anime Jepang itu Dan dipakai ke animasi terbaru Produksi Falcon Pictures ini Aku tidak sepenuhnya menganggap ini buruk Cuma masih berharap ada sesuatu yang jauh lebih fresh Ya, kali-kali Juki collab sama Ninja Hattori gitu di next movie-nya Bercanda kok Kualitas yang meningkat cukup signifikan dibandingkan si Juki The Movie Dan si Juki The Movie Panitia Hari Akhir Termasuk juga sirisnya Tidak membandingkan dengan siapapun Karena apresiasi ini kukasih mengingat rumah produksi Mau mendengar masukan penikmat si Juki Ya, baik itu komik atau mungkin animasinya Dan dibenahi dengan kualitas yang semakin baik Ini semua aspek ya Mau itu kualitas animasinya Voice dubbing yang jauh lebih match dengan gerakan animasinya dibandingkan sebelum-sebelumnya Dialog yang terdengar natural kali ini Humor yang jadi lebih kena ke penontonnya Cerita yang masih sama sederhana Tapi bisa dinikmati semua kalangan usia Film si Juki The Movie Harta Pulau Monyet Jelas ngasih semua hal yang dibutuhkan penikmat animasi Apalagi kalian yang seneng betul dengan cerita petualangan Film ini tipikal film ringan yang bisa ditonton Buat nyegerin otak lo yang lagi mumet Apalagi dengan komedinya yang beneran bagus Ini kredit buat Bang Mandra dan juga Babeja Jameharja Hidup banget nih komedi gara-gara voice dubbingnya orang berdua Jadi gimana? Mumpung lagi libur anak sekolah nih Ya mending nonton inilah daripada bawa anak lo nonton film Arani Layani Masmu ya Oke? Share video ini kalau penting Like kalau suka Komen ulasan pribadi kalian Atau mungkin teori liar kawan-kawan di kolom komentar Zain pamit Wassalamualaikum Ya kawan-kawan terima kasih telah menonton video review ini Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka Klik tombol dislike kalau tidak suka Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya Biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya Kalau gitu aku Zain pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan Tetap positif Dan jangan lupa Bahagia Jangan lupa like-nya